Saya telah berhasil mengungkapkan kode rahasia yang membuat saya mampu menangkap pikiran Anda. Saya datang untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Saya meminta Anda untuk memberikan jawaban yang langsung dan benar. Apakah Anda sudah siap dengan wawancara ini Tuhan Iblis? Ya, siap, namun kau harus berbicara dengan saya dengan lebih hormat. Selama wawancara ini, kau harus memanggil saya dengan sebutan paduka. Hak apa yang Anda miliki, sehingga Anda menuntut penghormatan kerajaan seperti itu? Kau harus tahu bahwa saya menguasai 98% orang di duniamu. Apakah kau tidak berpikir bahwa hal itu memberikan nilai kerajaan kepada saya? Apakah Anda memiliki bukti atas pengakuan tersebut? Ya, banyak. Apa yang mendasari bukti-bukti tersebut? Banyak hal. Jika kau menginginkan jawaban, kau harus memanggil saya paduka. Beberapa hal kau pahami, beberapa tidak, agar kau dapat melihat dari sudut pandang saya. Saya akan menjelaskan diri saya, dan memperbaiki pandangan manusia yang salah mengenai diriku dan tempat tinggalku. Tidak masalah paduka, mulailah dengan menceritakan kepada saya di mana tempat tinggal Anda. Kemudian gambarkan penampilan fisik Anda. Penampilan fisik saya? Saya tidak memiliki tubuh fisik. Saya akan menjadi cacat karena hambatan. Yang dimiliki oleh makhluk yang terbatasi oleh bumi seperti kalian. Saya terdiri atas energi negatif, dan saya hidup di dalam pikiran manusia yang takut dengan saya. Saya juga menduduki setengah dari setiap atom pembentuk materi fisik, dan setiap unit dari energi mental dan fisik. Mungkin kau akan memahami, jika saya katakan bahwa saya adalah bagian negatif dari atom. Oh, saya mengerti apa yang Anda akan akui. Anda sedang mendirikan fondasi untuk menyatakan, bahwa jika bukan karena Anda, tidak akan ada dunia, tidak ada bintang, tidak ada elektron, tidak ada atom, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa, benar? Benar, sangat benar. Nah, jika Anda hanya menduduki setengah energi dan materi, apa yang menduduki setengah lainnya? Setengah lainnya diduduki lawan saya. Lawan? Apa maksud Anda? Lawan saya adalah apa yang dipanggil oleh manusia seperti kalian sebagai Tuhan. Jadi semesta dibagi atas Anda dan Tuhan. Apakah itu pengakuan Anda? Bukan pengakuan saya, tetapi kenyataan. Sebelum wawancara ini, selesai kau akan paham mengapa pernyataan saya benar. Kau juga akan paham mengapa hal itu harus benar. Karena tanpanya tidak akan ada dunia seperti yang engkau miliki. Tidak akan ada makhluk yang terbatasi oleh bumi seperti kalian. Saya bukanlah makhluk buas berlidah garpu dan berekor tajam. Namun Anda menguasai pikiran 98 dari setiap 100 orang. Andalah yang mengatakannya sendiri. Siapa yang menyebabkan kesengsaraan di dalam dunia yang 98 persennya dikuasai iblis jika bukan Anda? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak menyebabkan semua kesengsaraan di dunia. Di sisi lain, saya menyombongkan hal itu. Usaha saya adalah memancarkan sisi negatif dari semuahan, termasuk pikiran dari manusia. Adakah cara lain untuk menguasai manusia? Lawan saya menguasai pikiran positif, saya menguasai pikiran negatif. Bagaimana Anda menguasai pikiran manusia? Al, mudah sekali. Saya hanya perlu masuk dan menguasai tempat yang tidak digunakan di dalam otak manusia. Saya menaburkan benih-benih pikiran negatif dalam benak manusia. Sehingga saya dapat menduduki dan menguasai tempat tersebut. Tentunya Anda memiliki banyak trik dan peralatan yang membuat Anda dapat merait dan mengontrol atas pikiran manusia. Tentu, saya menggunakan trik-trik dan alat-alat untuk menguasai pikiran manusia. Saya menggunakan alat yang cerdas. Teruskan dan uraikan trik-trik cerdas Anda, Paduka. Salah satu alat yang paling cerdas untuk menguasai pikiran adalah rasa takut. Saya menganamkan benih-benih ketakutan dalam pikiran manusia. Dan pada saat benih itu berkembang dan tumbuh, saya menguasai tempat yang didudukinya. Enam rasa takut yang paling efektif adalah 1. Takut akan kemiskinan 2. Takut akan kritik 3. Takut akan kesehatan yang buruk 4. Takut akan cinta yang hilang 5. Takut akan penuhan 6. Takut akan kematian Dari semua rasa takut ini, mana yang paling sering melayani Anda, Paduka? Saksikan jawaban iblis pada video berikutnya. Anda akan tercengang mendengar pengakuan iblis. Terima kasih telah menonton!